Indonesian Housekeepers Association IHKA, Badan Pengurus Daerah BPD Bali, menggelar talk show dan exhibition dengan mengusung tema Creativity for Opportunity di Sanur Denpasar. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang diikuti ratusan anggota dan pengurus IHKA dari beberapa daerah di Bali dan Indonesia pada umumnya. Talk show dan exhibition dirangkaikan dengan pengukuhan eksekutif Komite IHKA Bali 2018-2021 yang kembali diketuai Inyoman Sugiarta. Prosesi pengukuhan dilakukan Ketua Penimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali, Cokorde Arte Ardano Sukawati, dan disaksikan Ketua Dewan Pengurus Pusat DPP IHKA, Rahmat Subiato. Dalam sambutannya, Inyoman Sugiarta mengucapkan rasa terima kasih atas dipercaya kembali dirinya sebagai Ketua IHKA Bali untuk kali ke-6. IHKA Bali terus meningkatkan profesionalisme di bidang housekeeping maupun bidang terkait lainnya. Hal itu bertujuan agar mampu mempertahankan pariwisata Bali sebagai destinasi terbaik atau the best destination di dunia dan juga mengajak semua untuk meningkatkan rasa persaudaraan bersama-sama saling berbagi dan mengisi satu sama lainnya mendukung semua program PHRI Bali dan pemerintah provinsi Bali terutama di sektor pariwisata. Kalaupun ada kekurangan sana-sini, ngiring isi masing-masing untuk kita memperkuat atau memperteguh asosiasi kita ke depan lebih bagus. IHKA Bali seperti diketahui dan dikomentari oleh orang banyak atau asosiasi yang lainnya, kita suatu asosiasi yang leading dalam hal ini untuk itu mari kita pertahankan dan benar-benar kita bisa men-support dari program PHRI Bali dan juga pemerintah Bali ke depan untuk pariwisata. Sementara itu, Ketua DPP IHKA, Ramad Subianto menjelaskan kegiatan ini bertujuan sebagai ajang tukar pikiran saling asa, asih dan asuh untuk meningkatkan profesionalisme antar housekeeper di Indonesia. Setiap housekeeper harus memiliki suatu pengakuan terhadap keterampilan mereka seperti memiliki sertifikat kompetensi. Ketua PHRI Bali, Cokorda Arte Adhanus Kawati mengapresiasi dan berterima kasih langsung kepada housekeeper karena housekeeper merupakan aset sumber daya manusia terbesar bagi hotel-hotel. Seandainya terjadi gejolak ataupun pertentangan antar housekeeper, halter-halter akan sangat terdampak. Ini suatu kegiatan yang positif sekali untuk meningkatkan keprofesionalisme dari para eksekutu housekeeper di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Bali, maka dengan adanya suatu badan-badan pimpinan di daerah. Inilah yang mereka men-support sebagai kepanjangan tangan dari pusat untuk mengembangkan keprofesionalisme mereka untuk di daerah masing-masing. Karena tentu saja housekeeping ini adalah salah satu aset daripada suatu perusahaan di mana yang akan mengelola aset besar yang ada di dalamnya. Dan selalu perkembangannya menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Ya walaupun ada riak-riak kecil biasa pada saat besar, pasti ada riak-riak kecil. Hampir semua asosiasi. Tapi yang penting bagaimana kita bisa mengelola perbedaan ini sehingga menjadi kekuatan untuk membangun perusahaan Bali ke depan. Saya bersyukur Pak Nyoman sudah memasuki periode ke-6, sudah 12 tahun menjadi pengurus IK Bali, masih bisa menyatukan tidak saja antar anggota, tapi juga antar anggota dengan para vendor yang kita saksikan di luar sangat banyak. Mudah-mudahan ke depan IK Bali makin baju. Dalam kesempatan tersebut digelar pula pemotongan tumpang untuk memberingati hari jadi IHK ke-21 dan pemberian penghargaan kepada mantan ketua IHK Bali. Talkshow kali ini mengambil tema Creativity for Opportunity yang disajikan founder dan CEO Elizabeth International Nyoman Sukadana. Alis Setiawan, Bali TV Terima kasih telah menonton